Baik hadirin jemaah maulid rahimahullah Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama Mawizu Hasana, cerama agama Hikmah maulid Nabi Besar Muhammad SAW Yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram wa'al-Muhtaram Kehji Ahmad Muwafiq Atau yang lebih kita kenal, Gus Muwafiq Yang selalu kita ridukan ilmu dan keberkahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa ushabihi wa mawala La haula walangu wa ta'illah billah Amma ba'dah Bapak Presiden yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal yang saya hormati Bapak Calon Gubernur DKI Jakarta yang saya hormati Ketua NO Ketua Muslimat Yang saya hormati Alhamdulillah Ini para Muslimat yang hadir Yang berbahagia Alhamdulillah Sebelum Bapak Kerituan Kamil Meninggalkan tempat Karena ada kegiatan yang lain Ada satu hal yang Pengen saya sampaikan sebagai bekal Untuk nanti Andainya terpilih menjadi Gubernur DKI Jadi kita ini umat Rasulullah Rasulullah itu contoh terbaik Maka Bangsa ini Insya Allah semuanya nyuntuh Rasulullah Bahkan sampai Pendirian negara Jadi sampai pendirian negara pun Kita ini mengikuti Rasulullah Pertama Rasulullah itu Di Mekah Sendirian Karena apa Nabi Muhammad Sendirian Karena Nabi Muhammad Dilahirkan Di tempat yang tidak Mengenal Nabi Nabi itu konsep Kitab suci Kalau lahir di Filistin Nabi akan lebih mudah Karena Nabi sudah dikenal Sebelumnya oleh orang Filistin Karena di Filistin Ada pemegang kitab suci Taurat dan kitab Injil Di Madinah Mungkin akan lebih mudah Karena di Madinah Orang mengerti kitab Suci Tapi masyarakat Mekah Itu pagan Pagan dia tidak mengenal Allah Tidak mengenal Nabi Makanya secara Sosiologi Nabi Muhammad Terlahir di tempat Yang tidak mengenal Nabi Berarti benar-benar Mulai dari titik 0 Kalau saya disini Tidak ada masalah Karena orang Jakarta Kenal Kia Kiai Makanya saya Tidak perlu menjelaskan Saya adalah Kiai Tidak perlu Karena sudah Dan sudah mendengarkan Beda kalau saya Keperdalaman Irian Saya mesti menjelaskan Saya ini siapa Karena kalau saya Tidak menjelaskan diri saya Di pedalaman Irian Saya ini pasti dikiratin Pemburu babi Jadi dalam ilmu Sosiologi dan antropologi Nabi Muhammad itu Dari nal Makanya Wakafa Bilayu syahida Muhammadur Rasulullah Sampai akhirnya Punya teman Nah teman ini juga Disebut orang yang Mendapatkan hidayah Petunjuk Karena apa Dalam ilmu pendidikan Apa yang Diajarkan oleh Rasulullah Itu sangat berbeda Dengan kultur Masyarakat Arab Orang Arab itu Tuhannya banyak Diajarin Tuhan satu Orang Arab itu Tuhannya kelihatan Diajari Tuhan Tidak kelihatan Itu gak mudah Bertolak belakang Dengan kondisi Sosiologi Arab Arab itu jarang air Diminum aja susah Tapi ajaran Islam Mengajarkan Tuharoh Pakai air Orang disuruh Wudhu Orang disuruh Jina Jinabat Jinabat itu Bagi orang Arab Berat Karena apa Diminum aja susah Apalagi Dipakai mandi Di Arab itu Makanan susah Susahnya luar biasa Tapi malah disuruh soda Sodaqoh Di Mekah itu Panas Kalau musim panas Kalau musim dingin Dinginnya luar biasa Orang disuruh puasa Kultur Arab itu Melihat perempuan Itu sangat luar biasa Sahwatnya Tapi saat haji Perempuan malah disuruh Buka Mukanya Dan yang laki-laki Memakai pakaian Yang tidak berjahit Jadi kalau mau Dablek tinggal West gitu aja Jadi pelajaran Rasulullah ini Sangat berbeda Makanya Rasulullah Diajarkan Apa mendapatkan Pelajaran-pelajaran Yang luar biasa Berat Nah disitu Sementara Pada saat yang sama Allah menegaskan La qodja akum Rasul Lumin au Fusikum Dari bangsa Kalian Makanya Rasulullah itu Yang mengalami Fase Sebagaimana manusia Karena kita Jarang belajar Siroh Sejarah Nabi Kita lebih banyak Belajar Kosidah Maka yang hadir Adalah yang Yang melambung-lambung Nabi itu Susah hidupnya Orang susah itu Adalah orang Lahir Gak punya orang tua Nabi sebagai manusia Sudah mengambil Titik itu Tanpa orang tua Enam tahun Sudah yatim Kalau susah hidup itu Adalah Ikut kakek Ya kakek Ya susah Ikut kakek Kalau orang susah itu Ikut paman Ya ikut paman Kalau disebut Hidup itu susah Karena Ditolak cinta Ya Nabi pernah Ditolak cintanya juga Ketika mencintai Fakhita Rasulullah ditolak Sama Fakhita Saudaranya Saidina Ali Jadi putus cinta Atau gagal cinta Itu sunah juga Iya Menikah dapat janda Yaitu Rasulullah Jadi janda-janda Yang dapat Perjaka itu Ya sunah Jadi Nah Ditinggal Anak meninggal Dalam kondisi yang Sangat Mencintai Anaknya Udah berapa kali Rasulullah itu Makanya Kalau Pak Ridwan Kabir Pernah ditinggal Ditinggal oleh putranya Itu sunah Nabi juga Berapa kali Rasulullah itu Ditinggal Putranya Ditinggal mati Istri Ya Rasulullah Ditinggal mati Istri Dikhianati Rasulullah Dikhianati Berangkat perang Katanya siap semua Begitu mau berangkat Perang batar Tersisa tinggal 300 orang Yang lain kemana Lari ya Rasul Jadi kalau Pilkada Kadang dikhianati Ya biasa aja Jadi Rasulullah itu Sudah berada di titik Terbawah Dari apa yang dilakukan Dialami oleh Manu Manusia Lapar Ya Rasulullah lapar Perang kontak Sampai gak ada makanan Rasulullah perang Dan terluka Ya terluka Rasulullah Diembargo orang Ya diembargo Kalau beli Gak ada yang mau jual Kalau jual Gak ada yang mau bel Kita gak sampai Di titik itu Kita masih lumayan Nah makanya Islam itu Hadir dalam situasi Dimana akan diterima Oleh semua Manusia Nah di Arab Itu berhasil Rasulullah menanam Makanya Orang-orang yang bersama Rasulullah Namanya Sohabat Karena sama-sama Bentrok disitu Jadi pada akhirnya Semua orang Pada akhirnya Rekonsiliasi Yang muslim Yang kafir Yang tadinya Rekonsiliasi Riduanan itu Jadi semuanya Mencari Keridoan Allah Nah Islam itu Kemudian digambarkan Seperti tanam Tanaman Makanya Islam itu Ditanam Di beberapa negara Ditanam di Arab Ditanam di Eropa Ditanam di Cina Ditanam di Afrika Nah maka Ketika Ditanam Disini pun Sama Menggunakan Rumus nanam Kazara Seperti tanam Tanaman Makanya Ada istilah Lir-lir Tandure Nanam Tandur Nah ketika nanam Orang sini Paling komplit Sampai ketika Nanam Manusia Makanya Ketika Islam Ditanam Disini Pola kehidupannya Ini persis Kehidupan Berbangsa Bernegara Sekarang Kita mengikuti Konsep Kullukum Ro'in Wa kullukum Mas'ulun An-ro'ayyati Kalian semua Adalah Para pemimpin Yang harus hidup Saling bertanggung jawab Antara yang mimpin Dan yang dipimpin Konsep Rasulullah Seperti itu Namanya Ro'iyah Ro'iyah Itu orang berbeda-beda Tapi saling tanggung Jawab Makanya dipraktekkan Di Indonesia Dalam konsep Ro'iyah Kemudian kita mengenal Istilah Ra' Ra'iyat Ro'iyah Atau ra'iyat Itu adalah konsep Kepemimpinan Rasulullah Semua orang silahkan Berbeda suku Beda bangsa Beda agama Tapi hiduplah Dengan konsep Hidup saling bertanggung Jawab Nah ro'iyah Itu kita praktekkan Menjadi ra'iyat Dan satu-satunya Negara muslim Yang mayoritas Di dunia Yang bisa menggunakan Konsep Ro'iyah Untuk warga Bangsanya Hanya muslim Indo Indonesia Kita bukan People Kalau people itu Fox Populi Fox Day Suara mayoritas Suara Tuhan Begitu dia mayoritas Dia diktator Mayoritas Makanya konsep Ikhwanul muslimin Dan konsep Khilafah Tidak cocok Di negeri Ro'iyah Kita juga bukan Komunis Kalau komunis itu Proletar Begitu dia mayoritas Diktator Proleta Riat Kita ini Ro'iyah Rakyat Yang hidup saling Bertanggung Jawab Berbeda suku Yang tadinya Ro'iyah Itu yang tadinya Apa Orang Sunda Abdi Bisa pidato Abdi mah Yang tadinya Hamba sahaya Bisa bilang Saya Yang tadinya Kawulo Bisa bilang Kulo Ini karena konsep Ro'iyah Makanya konsep Ro'iyah Sudah tidak bisa Menerima Kami klan ini Kami Tasap ini Tidak bisa Konsep Ro'iyah itu Egaliter Luar biasa Makanya Ro'iyah itu Kalau ngumpul Namanya Musyarokah Saling berseku Berseku itu Dalam perbedaan Saya Kiai ngaji Ngaji itu Sholat Sholat itu Pakai tutup Aurot Kiai cuman Ngajar sholat Tutup Aurotnya Pabrik Kalau seandainya Pabrik itu Punya Cina Jangan suka marah Sama Cina Karena apa Cina nya pergi Kitanya telan Telanjang Itu konsep Musyarokah Namanya Nah itu yang jadi Masyarakat itu Ya Monggo Jadi konsep itu Makanya jangan Jangan sembrono Dengan Kita ini negeri Paling mencuntur Rasul Rasulullah Maka kita Sama sekali Begitu ditanam Disini Semuanya Dipersiapkan Musyarokah Ini gak bisa Kita tinggalkan Bersekutu Bu Ibu Ketua Panitia Bu Sofya Tengok Oke Ini Ayem ini Kalau kiri kanan David Beda dari Iya Cantik Cantik Walaupun Sudah mulai Menua Kalau cantik kan Beda dengan Menua Saya juga Sudah mulai Menua Tapi tetap Tetap cakep Ya Jadi Itu makanya Kalau Pilkada Itu gak Boleh Terus Menonjol-nonjolkan Uami Anti Dengan yang lain Gak bisa Karena konsep Musyarokah Itu namanya Yang dikenal dengan Masyarakat Itu menerima Perbedaan Perbedaan Jadi Pak Ibu-Ibu Harus bisa menerima Kenyataan Kan menikah itu Harus cantik Nah cantik itu Pakai skin care Ya Cantiknya itu Urusan agama Skin care-nya Urusan Perancis Maka jangan Dikit-dikit marah Sama produksi skin Skin care Itu Itu konsep Bernegara yang Luar biasa Yang kita bisa Menikmati Hari ini Makanya Kita haji Juga pergi ke bank Makanya Ya gak boleh Marah-marah sama bank Karena begitu Marah sama bank Banknya Gak bisa Gak bisa pakai bank Gak bisa berkiha Haji Nah itu konsep Musyarokah Namanya Masyarakat Makanya ketika Kemarin Yayi Nasaruddin Umar Ketemu dengan Paus Ya memang Konsep hidup itu Seperti itu Kalau berbeda agama Ya lakum Dinukum Tapi dalam Kehidupan Tidak boleh Kemudian saling Tidak Merasa Tidak membutuhkan Sama Pesawat-pesawat Yang kita pakai Konsorsiumnya Konsorsium Nasrani Anak buahnya Pak Paus Konsorsium-konsorsiumnya Punyanya Yahudi Kalau kemudian Kita memutus Hubungan semua Dengan mereka Kita gak jadi Pergi kaji Pergi kajinya Renang Wah itu Konsep Musyarokah Nah kalau Kemudian kita Mau bangun Konsensus Kita menggunakan Konsep Musyawah Musyawah Wasyawir Rumfil Amri Jadi kalau Kita berbicara Negara yang Paling nyuntuh Rasulullah Sampai Ketingkat Yang paling Dasar Sampai Ketingkat Pembentukan Negara Di dunia ini Yang plek Nyuntuh Rasulullah Hanya negeri Indo Indonesia Makanya kita punya Konsep Hidup bersama Yang tertinggi Adalah Ketuhan Ketuhanan Tuhan selalu Tertinggi Setelah ketuhanan Kemanusia Kemanusiaan Karena seluruh Dunia ini Berputar Karena urusan Manu Manusia Orang bikin Pursi juga Karena urusan Manu Manusia Orang bikin Bunga Urusan Manu Manusia Orang bikin Aqua Urusannya Manu Manusia Orang bikin Kain Urusannya Manu Manusia Nah manusia itu Butuh Namanya Persa Tuhan Tuhan Karena manusia Tuhan Tuhan Ini pengajian Harus bersatu Sama bakul Klepon Kalau enggak Enak Bisa Ini harus bersatu Sama bakul Lemper Orang Ngaji Harus bersatu Sama Son Ya kan Punya anak Harus bersatu Sama pabrik Pempes Manusia Enggak bisa Sendiri Ini pengajian Sempurna Karena bersatu Dengan Tukang Soting Nah makanya Konsepnya Persatuan Nah persatuan Itu tidak bisa Terjadi Tanpa Kesetara Kesetaraan Makanya Kesetaraan itu Konsepnya Ro'ayah Makanya kita Mengikuti konsep Kerakyat Kerakyatan Nah orang yang Berbeda-beda itu Harus dipimpin Oleh orang yang Luas hatinya Bisa menerima Perbedaan Orang Tetap berharap Kebaikan orang Tetap berharap Semuanya baik Semuanya mendapatkan Kebaikan Nah orang dengan Jiwa seperti itu Disebut orang yang Punya Hikmah Orang yang punya Hikmah adalah Orang yang punya Jiwa yang luas Untuk menerima Semua Kenyataan Hidup itu Allah yang menentu Menentukan Dengan tetap Berharap Dan berdoa Berdoa Makanya Kerakyatan Orang yang Berbeda-beda Suku Bangsa Dan agama itu Hanya bisa dipimpin Oleh Hikmah Nah Oleh Hikmah pun Indonesia Masih harus Kebijaksana Kebijaksana Tidak boleh Cuma Bijaksini Harus Bijaksana Tidak Cuma Sini Itu pun Harus Dimusyawarohkan Maka ada Konsep Permusyawaroh Permusyawarohan Itu pun Masih ada Konsep Perwakil Perwakilan Makanya Kalau mau Jadi wakil Ya terserah Dengan konsep Rohia Yang penting Sampai andaftar Jadi DPR Ya daftar aja Enggak perlu ditanya Kamu sukunya apa Agamanya apa Rasnya apa Turunannya apa Konsep Rohia sudah tidak Seperti itu Semua bebas Yang penting punya Banyak teman Dan sedikit U Uangan Itu aja Ini gak ada Pertanyaan Pertanyaan Lanjutan Nah itu Baru tercipta Keadilan Makanya Konsepnya Untuk membentuk Negara Adalah konsep Pancasila Jadi Pancasila itu Mutlak Semuanya Mencontoh Dari Rasul Rasulullah Makanya Ketika Kiai-Kiai Ditanya Apakah kita Akan menerima Pancasila Loh Kenapa Enggak kita Terima Ong itu Milik kita Dipinjamkan Kepada Negara Ya begitu Kita ditawar Kemal Ya kita Terima Pasas Tunggal Panca Gila Makanya Kehidupan Kita ini Menjadi Enak Makanya Pilkada Di Jakarta Ini Ketika Masih Mempersoalkan Dulu Mempersoalkan Ini Agama Ini Ya Ribetnya Luar biasa Luar biasa Semoga Itu gak Terulang Pilkada Yang Sekarang Itu Konsep Yang Dicontoh Langsung Dari Rasul Rasulullah Nah Sekarang Terkait Dengan Pelaksanaan Maulid Yang Seperti Ini Tidak Punya Kebiasaan Bikin Maulid Nah Ini Ada Maulid Kayak Di Istiqlal Ini Maulid Pidato Ini Menjelaskan Tentang Ini Pakai Pidato Pidato Itu Maulid Model Baru Jadi Maulid Model Baru Itu Bidato Siapa Yang Memulai Sayyid Salahuddin Al-Ay Yubi Ketika Ditantang oleh Pangeran Ricat Bahwa Akan Ada Perang Terakhir Di Antukia Kemudian Pangeran Ricat Menantang Ya sudah Kita Perang Terakhir Di Antukia Mati Ya Sekarang Hidup Ya Sekarang Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ay Yubi Ya Perang Tapi Ternyata Ketika Persiapan Perang Pasukan Muslim Grogi Berat Sekali Kayaknya Musuhnya Ini Pangeran Ricat Karena Grogi Maka Kemudian Para Ulama Mengusulkan Biar Enggak Grogi Enggak Nerves Persiapan Perang Ada Tiga Hal Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Adalah Membangkitkan Semangat Perang Dengan Cara Apa Mengingatkan Kembali Sejarah Rasul Maka Dibikinlah Lomba Penulisan Manakib Atau Sejarah Rasul Untuk Dibacakan Di depan Kaum Muslimin Yang Kedua Agar Tidak Takut Mati Diajak Ziarah Kemakam Para Suha Yang Ketiga Agar Hatinya Tenang Diajak Zikir Maka Zikir Ziarah Dan Membaca Sejarah Nabi Itu Harus Dilakukan Akhirnya Dikumpulkan Di Dukul Dikumpulkan Semua Nah Itulah Kemudian Dijelaskan Dibacakan Sejarahnya Rasulullah Semenjak Itu Kemudian Ada Tradisi Maulid Itu Adalah Pidah Pidato Maulid Itu Pidato Semenjak Itu Ada Nah Maulid Yang Asli Itu Yang Seperti Apa Nah Ini Yang Kadang Kita Sering Lupa Maulid Yang Asli Itu Yang Sudah Mentradisi Di Masyarakat Kita Terutama Masyarakat N N Apa Makan Itu Maulid Yang Asli Ya Makan Itu Kalau Yang Pidato Ini Maulid Model Baru Kalau Yang Asli Yang Sudah Biasa Dilakukan Di Kampung Kampung Apa Kalau Maulid Ma Makan Itu Yang Asli Pakai Shot Itu Nah Itu Yang Orang Jakarta Sering Lupa Ingat Pidatonya Lupa Makannya Kenapa Karena Rasulullah Itu Kalau Memperingati Lahirnya Sendiri Maulidnya Sendiri Rasulullah Itu Puah Puasa Jadi Rasulullah Itu Puasa Nah Ketika Rasulullah Puasa Sokhabat Ini Pulang Ke rumahnya Masing-masing Cari Istrinya D Rasulullah Puasa Jangan Sampai Ketika Nanti Waktunya Berbuka Gak Ada Makanan Maka Masalah Yang Enak Enak Masak Yang Sebaik Baik Masaan Nanti Kita Hantarkan Kepada Rasul Rasulullah Akhirnya Madinah Ini Penuh Makah Madinah Waktu Itu Ketika Rasulullah Ada Penuh Bau Makanan Yang Enak Terus Begitu Sore Semua Makanan Ternyata Yang Masak Itu Gak Cuma Satu Orang Semua Sokabat Hampir Semuanya Masak Nah Sore Dihantarkan Kedepan Rasul Rasulullah Ada Yang Bawa Gule Ada Yang Bawa Martabak Ada Yang Bawa Ketoprak Ada Yang Macem Macem Masaan Keluar Dan Nanti Sebelum Rasulullah Itu Dahar Atau Makan Sahabat Saat Itulah Kemudian Sokabat Menunggu Rasul Rasulullah Nah Begitu Rasulullah Berbuka Para Sokabat Ini Rasul Punya Aku Enak Rasul Punya Aku Enak Berebut Untuk Dicipi Sama Rasul Rasulullah Tapi Rasulullah Pasti Sebelum Makan Itu Pasti Mengangkat Tangan Allahumma Barik Lanafima Rozaktan Wakina Anda Banar Nah Itu Yang Ditunggu Oleh Para Sohabat Apa Doa Allahumma Barik Itu Yang Ditunggu Karena Begitu Rasulullah Doanya Allahumma Barik Makanan Ini Berubah Menjadi Makanan Baro Baroka Makanan Baroka Itu Kalau Dimakan Jadi Daging 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 Baro Baroka Daging Baroka Itu Tidak Dibakar Oleh Api Neraka Makanya Barik Lana Terusannya Wakina Ada Banar Nah Itu Yang Ditunggu Maka Sohabat Kemudian Makan Yang Sudah Didoakan Doa Baro Baroka Habis Dimakan Sebagian Disisikan Dibawa pulang Karena Makanannya Doanya Doa Baroka Makanannya Baroka Dibawa pulang Dikasih Dikasih Nama Berkat Pulang Dikasih Nama Berkat Dikasihkan Keluarga Yang Di rumah Yang Tidak Langsung Dari Maj Maj Nah Pertanyaan Orang Masa Makanan Bisa Nyimpen Baroka Jangankan Makanan Kaset Bisa Nyimpen Suara Suara Baterai Bisa Nyimpen Nyimpen Lestrik Handphone Bisa Nyimpen Foto Nyimpen Gambar Yang Penting Di Bluetooth Nah Doanya Rasulullah Kepada Makanan Itu Menghasilkan Apa Menghasilkan Makanan Yang Barok Baroka Makanya Dulu Orang-orang Takut Dengan Makanan Karena Makanan Itu Bisa Nyimpen Doa Laki-laki Yang Cintanya Ditolak Biasanya Membawa Makanan Terus Diisi Doa Innahumin Sulaimana Wa Innahub Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'lu Allah Ya Waktu Muslimin Dipakai Itu I Love You Laki-laki Yang Istrinya Cerewet Biasanya Ngambil Makanan Didoakan Sum Mumpuk Mun Um Ya Baum Lah Kasih Indum Belum Makanya Calon-calon Kepala Desa Di Kampung Biasanya Nggak Berani Makan Makanan Yang Nggak Dikenal Karena Apa Takut Isinya Doa Lingges Namanya San San Tet Mula Itulah Makanan Makanya Ada Orang Sekarang Oh Nggak ada Itu Makanan Kok Nyimpen Barokah Luwung Itu Didoakan Doanya Doa Barokah 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 Barik Barik Lana Makanya Kita Semua Kadang Sekarang Orang Nanya Itu kan Makanannya Sendiri Masak 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 Sendiri Kok Dimakan Makan Sendiri Kok Berubah Kalau Itu Masalahnya Contohnya Ada Laki 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 Dan Perem Puan Laki Laki Dan Perempuan Pergi Ke Ancol Pulang Tetap Laki Laki Dan Perem Puan Tapi Kalau Anak Muda Dua Duanya Pergi Ke KUA Bajunya Sama Pakaian Sama Masuk Angkah Tuka Kobil Terus Barokah Keluar Dari Situ Barangnya Masih Sama Celananya Belum Berubah Andeng Tailalatnya Belum Berubah Barangnya Masih Sama Tapi Nilainya Berubah Berubah Apa Jadi Suami Istri Nyubit Barokah Mukul Bokong Barokah Menyayang Barokah Bikin Anak Barokah Barokah Karena Apa Barangnya Masih Sama Makanya Karena Doanya Itu Barik Barokah Makanya Ibu-ibu Terutama Ini Paling Enak Kalau Bikin Barokah Karena Kerjaannya Di Barokah Kedalam Tubuh Seseorang Enak Punya Anak Diajari Kok Nggak Nyantrol Blush Ambil Makanan Bacakan Tiupkan Kasihkan Minum Atau Dimakankan Punya Anak Dikasih Makan Kok Nggak Tambah Sehat Tambah Kurus Bacakan Minumkan Punya Anak Kok Suka Kelahi Bacakan Ya Allah Ya Latif Tiupkan Kasihkan Punya Suami Kok Mau Kawin Lagi Ya Ambil Kopi Bacakan Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Terus Itu Ya Bila Perlu Nyanyikan Lagu Kenangan Berdua Hanya Dirimu Yang Bisa Terus Bila Perlu Sambil Nangis Bila Aku Ingat Dirimu Angkat Angkat Aja Airnya Itu Nicu Itu Udah Kasihkan Minum Enggak Jadi Itu Nikah Lagi Loh Itu Makanan Kekuatannya Luar Biasa Makanya Nenek Nenek Kita Dulu Itu Paling Rajin Tabaruk Kalau Ada Acara Mau Pasti Neluarkan Makanan Yang Enak Biar Nanti Dimakan Itu Enak Sekarang Orang Udah Enggak Paham Itu Ada Maulid Ngeluarin Makanan Makanannya Yang Enggak Enak Nasinya Kering Minyak Kreteng Tahunya Udah Bau Makanya Begitu Setelah Tabaruk Dibawa Pulang Dimakan Enggak Enggak Enak Akhirnya Dikasih Ayam Akhirnya Ayamnya Ayang Barok Barok Makanya Iblis Itu Paling Benci Sama Orang Yang Makan Berkat Karena Begitu Dimakan Jadi Daging Dagingnya Daging Barok Barok Daging Barok Itu Ngilanginya Susah Karena Bentuknya Ada Daging Makanya Kalau Ngilangin Dikir Mata Mudah Dikir Mulut Mudah Hilangnya Iblis Itu Cepat Habis Dikir Pulang Langsung Disuruh Melihat Sesuatu Yang Seronok Di tengah Jalan Wow Ilang Itu Pahalanya Tapi Kalau Daging Barok Ilangnya Susah Makanya Orang Indonesia Ini Insyaallah Semua Pernah Makan Berkat Makan Di dalam Dirinya Pasti Ada Barok Barok Makanya Nggak Ada Orang Indonesia Yang Muslim Gablek Seumur Hidup Nggak Pernah Nggak Ada Rata-rata Usia 40 45 Sudah Mulai Mau Nggak Ngaji Mau Datang Ke Majelis Halim Karena Apa Di dalam Dirinya Pasti Pernah Ketitipan Daging Barok Barok Daging Barok Barok Itu Wakin Allah Ban Makanya Kita Ini Paling Rajin Ngeluarin Berkat Mulutan Di sini Sudah Tidak Ada Berkat Berkatnya Makanya Besok Muslimat Jakarta Kalau Bikin Mulutan Itu Jangan Di dalam Masjid Di luar Masjid Di Munas Di mana Mengeluarkan Makanan Yang Enak Enak Doakan Doa Barok Digelar Buahnya Digelar Makanannya Sealon Alon Itu Di Munas Itu Semua Warga Jakarta Ikut Makan Kita Punya Cicilan Apa Menitipkan Daging Barok Kepada Orang Seluruh Jakar Jakarta Ya Gitu Karena Yang Mendoakan Itu Muslimat Insya Allah Enggak Terlalu Susah NU Di Jakar Jakarta Jadi Menanam Di dalam Diri Orang Selain Menanam Pikiran Tanamlah Makanan Barok Barok Makanya Kalau bisa Ada Pohon pisangnya Yang isinya Bendera Uang Lima Ribu Dua Ribu Nah Nanti Kemudian Setelah Itu Apa Setelah Itu Semua Anak Datang Ikut Mau Maulet Enggak Usah Diajarkan Cinta Rasul Pasti Cinta Dengan Sendiri Sendirinya Coba Kalau Di Alun Alun Di Sekitar GBK Atau Langsung Ke GBK Atau Di Monas Rame Cari 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 Hari Cari Hari 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 Kerja Bikin Maulet Tumpeng Yang Besar Itu Insyaallah Nanti Semua orang Merasakan Barok Barok Makanya Mulutan Di tempat Saya Pasti Makanan Pidatonya Enggak ada Kalau mulutan Di pondok Pidatonya Enggak ada Yang ada Baca Maulet Dari pagi Sampai Malam Terus Makan Ada Duren Dua Trak Di tempat Saya Itu Ada Sapi Ada Sapi Saya Potong Ada Kambing Ada Ayam Ayam Yang Mahal Mahal Yang Harga 50 Juta 100 Juta Tak Potong Maka Sampai Kalau Mau Merasakan Daging Ayam Mahal Datang Kemulutan Di tempat Saya Besok Tanggal 28 Orang Jakarta Ketempat Saya Semua Gak Masalah Makan Semua Ya Dan Ini Apa Dan Maskotnya Besok Daging Ikan Ikannya Dua Kintal Seperempat Ikan Paimo Apa itu Ikan Paimo Ikan Arapaima Ikan Dari Amazon Saya Potong Itu Tanggal 28 Ya Itu Di Pondok Teng Jogja Teng Pondok Kulo Makanya Kalau Ke Jogja Main Cari Mulutan Paling Makannya Paling Mahal Mahal Di Sana Malu Sama Rasul Masa Potong Ayam Ayam Pincang Kan Gak Enak Itu Makanya Nenek Moyang Kita Dulu Kalau Wagi Maulid Mengeluarkan Makanan Yang Luar Biasa Banyak Kenapa Mencuntuh Para Soha Sohabat Nah Kalau Kita Gak Bisa Kasih Dharan Sama Rasulullah Paling Ada Biasanya Bapak Presiden Kok Susah Coba Kalau Ini Mulutan Sekarang Terus Dialon Alon Biasanya Bapak Presiden Relasinya Banyak Kalau Cuman Laya Kalau Cuman Apa Uang Sepuluh Ribuan Lima Miliard Cepat Kantong Kantong Nah Itulah Kehidupan Santri Ketika Memperingati Maulid Nabi Makanya Gak Usah Heran Kenapa Kita Dari Dulu Selalu Keluar Makanan Yang Enak Saat Mau Maulid Karena Capean Utamanya Adalah Menitipkan Barokah Yang Tersimpan Di Dalam Makanan Untuk Disimpan Di Dalam Seluruh Jasad Kaum Muslimin Dan Itu Suatu Saat Akan Menjadi Sesuatu Yang Paling Berharga Ketika Nanti Berhadapan Sama Api Nerah Neraka Makanya Persantren Dimanapun N.O. Dimanapun Dari Dulu Selalu Tidak Pernah Melupakan Makanan Makanya Tahun Depan Kalau Bisa Kalau Enggak Harus Tahun Depan Ya Bulan Bulan Depan Maulid Makan Terbuka Itu Disana Wah Itu Rame Pasti Orang Sein Mau Makan Jadi Kita Semua Sebenarnya Tidak Pernah Kalau Kemudian Para Santri Para Kiyayu Bikin Wah Itu Bikin Adat Sendiri Kenapa Mulutan Ya Memang Itu Dulu Sekalanya Sohabat Kan Di Mekala Sekala Kita Lebih Gede Bagaimana Kasih Makan 120 Juta Orang Warga NU Ini Kalau Enggak Itu Semuanya Ngumpulin Untuk Bisa Dimakan Oleh Seluruh Kaum Muslimin Syukur Syukur Enggak Usah Yang Islam Enggak Apa-apa Makan Bareng Dengan Harapan Daging Yang Barokah Bisa Menarik Dia Kedalam Agama Allah Itu Nah Itulah Makanya Ada Tradisi Mulutan Makan Ada Tradisi Maulid Pidato Yang Pidato Adalah Maulid Model Baru Yang Asli Adalah Makan Makanya Jangan Jangan Lupa Besok Kalau Bawa Makanan Untuk Maulid Kalau Enggak Boleh Dimakan Orang Ya Bawa Aja Bawanya Eh Kebawa Itu Bawa Aja Terus Ditaruh Dibawa Sarungnya Gini Terus Kalau Enggak Boleh Dimakan Orang Ya Nata Makan Sendiri Gak Ada Masalah Nah Itulah Insyaallah Kalau Kita Terus Terusan Gitu Acara Maulid Muslimah Orang Yang Megang Dapur Syukur Syukur Yang Masak Ini Semuanya Hafidah Nasi Yang Dimasak Dimasak Oleh Orang Yang Hapal Quran Ya Allah Itu Pasti Makanannya Barok Barokan Nah Itulah Makanya Kadang Ada Para Santri Yang Berebut Makanan Kiai Karena Apa Karena Kiai Kalau Makan Pasti Allah Mabarik Jadi Kalau Makan Gini Pasti Keluar Allah Mabarik Lana Nah Barik Yang Dikeluarkan Ini Membuat Makanan Itu Barok Barok Kalau Tidak Percaya Coba Dites Di Laboratorium Pasti Kandungannya Berubah Itu Mekanisme Bluetooth Namanya Mekanisme Ini Nah Kita Ini Sudah Alhamdulillah Punya Bangsa Yang Mencontoh Rasulullah Menduplikasi Ajaran Rasulullah Tinggal Nanti Bagaimana Kita Jaga Bangsa Dan Negara Ini Dengan Berdamaian Salah Satunya Kita Siapkan Makanan Setiap Bulan Mau Maulid Syukur Syukur Setiap Event 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 Rasulullah Apa Majelis Isra Mekrod Apa Nuzul Quran Pokoknya Terutama Mau Maulid Bikin aja Maulid Akbar Jakarta Ya Isinya Apa Makan Terus Nanti Ibu-ibu Solawatan Monggo Mau Solawatan Model Lagu Arab Apa Lagu Indonesia Monggo Ya Gak Apa Ya Rasulullah Salamun Alik Dedenk Dedenk Gak Apa Apa Ya Rafi Asyani Wad Taraji Ad Fatah Yajib Ya Uwailal Juhli Wal Karami Ya Uwailal Juhli Ya Uwailal Juhli Wal Karami Duhai Senang Ya Pengantin Baru Ya Boleh Umat Nabi Macem Macem Dari Penjuru Dunia Yang Suka India Indianan Yang Suka India Indianan Ya Rasul Allah Salamun Alik Ya Rafi Asyani Wa Daraji Ya Rasul Allah Salamun Alik Ya Rafi Asyani Wa Asyani Wa Daraji Asyani Asyani Wa Daraji Asyani Wa Taraji dari karena kita ini indah karena apa yang mencontoh Rasulullah itu dari penjuru dunia yang orang Sunda ya Sundaan ya Rasulullah salam salamun alai ya Rabbi ushani waad niwadaraji adfadayaji rohtal alami ya uheilalju tiwal karomi eslilin mencece elapa muda seluruh dunia bisa yang orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasulullah salam alaikum ya Nabi salam alaika salamat Allah tullah alaika ayo perauni yang bayar sudah 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 itu indahnya salamat karena umat Rasulullah beda beda sambil menunggu makanan sambil menyiapkan makanan salawat salawatan beda beda alhamdulillah itu indah makanya kalau salawatan itu semuanya sama repot nah ada yang protes masa apa salawatan antah samsun antah baderun ya gak ada masalah namanya cinta jangan kan cinta Rasul cinta istri aja muji-muji ya oh dek wajahmu seperti purnama ini sama aja wah itu apa itu berlebihan masa Rasulullah yang akan menyampaikan hajat nah orang cinta dari dulu berlebih berlebihan orang kita kita aja kadang berlebihan kalau cinta itu selalu disebut musyrik bisa repot sehari aku gak bertemu denganmu mati aku wah musyrik itu masa sehari gak ketemu aja mati waduh kalau itu sekarang kan banyak yang mengukur-ngukur cinta dengan feke gak bisa kalau begitu aja dibilang musyrik bang Roma itu bisa musyrik karena apa lagunya juga musyrik ku tahu rumus dunia semua pasti kamu kok tahu rumus dunia memang kamu Allah bukan bisa komplain apalagi lagu cinta yang paling parah itu zaman dulu ada inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu kamu segede itu kok pulang ke rahim ibu yang gak ada habisnya makanya kalimat cinta itu ya dari dulu begitu makanya solawatan yang berisi puji-pujian cinta ya ya berlebih-lebihan inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim itu atau seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu kamu besok itu gak bisa mikir yang lain kok temu Tuhan malah mau nanya dia ada di mana nah itu cinta makanya kalimat cinta itu dari dulu berlebihan makanya ada kisah cinta antara burung pipit burung pipit apa? burung pipit tau ya itu jatuh cinta sama kekasihnya tapi dia merayu kekasihnya itu disinggah sana Nabi Sula Sulaiman dik pipit I love you katanya pret kata pret perempuan kamu jangan bilang gitu aku cinta padamu masa kau bilang pret pret katanya dik pipit kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan ini akan aku rebut mahkutah Sulaiman ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu wah Nabi Sulaiman ketawa ngeke-ngeke walapret mulutmu ada aja kata mpret apa? kata pipit ya Rasul jangan begitulah inilah kalimat pipit kalau lagi jatuh cinta ya memang berlebihan makanya orang solawatan yang ya Nabi ya orang ketemu pacarnya dari Jawa yes gitu kan ya jadi nah itu ekspresi-ekspresi seneng tapi jangan lupa di tengah-tengahnya ada maka makanan makanan insyaallah semuanya akan kebahagian barok barokah karena gak semua orang mau dinasihati pakai mulut gak semua orang telinga mau mendengarkan tapi kalau makanan insyaallah semua mah mau makan makanya insyaallah lah tahun depan kalau gak bisa tumpeng ya nasi kotak yang banyak mulutan Rasulullah sampai nanti semua orang tahu bahwa di setiap tanggal itu ada mulutan muslimat mulutannya Rasulullah semua makanan yang enak-enak keluar sampai orang Jakarta tahu di hari itu tunggu pasti Jakarta akan keluar makanan orang akan keluar semua umat Rasulullah yang dari got-got yang dari pinggir kali akan keluar semua kumpul di monas apa makan kapan lagi gitu jadi syukur-syukur nanti bisa bekerjasama dengan Pak Prabowo makan gratis bukan gitu syukur itu nanti Pak Prabowo kan punya program makan gratis gratis gitu nah syukur-syukur disitu jadi memang makanan itu penting untuk apa merubah kehidupan merubah energi dan merubah masa depan nah itu makanya saya doakan semoga terlaksana mulutan tahun depan di Jakarta adalah keluarnya makanan-makanan yang dikeluarkan oleh ibu-ibu muslimat makanan-makanan terbaik untuk dimakan oleh seluruh orang Jakar Jakarta kebiasaan santri dari dulu adalah mengeluarkan maka makanan untuk dimakan bersama-sama karena makanannya barokah yang dibawa pulang namanya berkat semoga semua dalam rita Allah subhanahu wa ta'ala dan pengurus muslimat DKI Jakarta ibu wisbiyah ibu futoh yang sudah sepuh-sepuh termasuk diberi kesehatan ibu sovyatun tambah cantik tambah sehat semoga yang hadir tambah sehat semua yang yang belum dapat jodoh lagi saya doakan dapat jodoh lagi yang pengen punya anak semoga punya anak lagi punya keturunan soleh solikhah barokah al-fatihah iya dina bernama dalla לקrick Allah 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 di rumah tangga kubur minanilai lalu Muhammadur Rasulullah biakil menarik jila rabbi kirodiyata marudhiyah adukulif aibadkul janatirobbana atinamil adun karohma wajilana min amrina rushada wajilana min amrina rushada wajilana min amrina rushada rabbana atina vidun ya asana fila khusus makinata benar Allah masalimu salimu barik alamu'lana muhammadin alim disyan binurifikul ilham hadwin nafasinata masyarakat Allah salallahu Muhammadin alhamdulillah rohbilalamin al-fatihah rohbilalamin al-fatihah rohbilaladzina namda alaihimu iri maktubi alim al-adhalin amin Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh